Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan senantiasa mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencatat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur Yang akan ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wassalim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wassalim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbi alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Sempatkanlah dulu Baca ini mulai sekarang Insya Allah bidnillah Hati menjadi tenang dan tentram Hidup senantiasa beruntung Dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbi alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Sebelum kita membahas amalan yang bisa kita mulai baca Mulai hari ini Kita rutinkan Kita istiqomahkan mulai sekarang Ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan Kisah yang pertama adalah seorang anak Yang sedang memiliki keinginan Yang sedang memiliki cita-cita Yang menggebu-gebu Untuk memiliki sepeda Sepeda disini bukan sepeda motor ya Sepeda ondal sahabat Kemudian kisah yang kedua adalah Seseorang yang sangat ingin sekali Berangkat ke tanah suci megah al-mukaromah Nah sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita masuk kepada cerita yang sangat menarik pada pertemuan ini Silahkan kepada sahabat taman surga Yang ingin senantiasa mendapatkan video terbaru dari kami Yang kami update setiap hari secara berkala Silahkan Anda bisa menekan tulisan subscribe berwarna merah di bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Dan kepada sahabat Yang sudah subscribe Sudah like Sudah komen di video ini Dan juga sudah share video ini kepada sanak kerabat lain Yang membutuhkan Kami doakan Dan juga kami ucapkan Jazakumullahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati Anda Dan mengganti amal soleh Anda Sahabat yang dimuliakan Allah Ada seorang anak yang punya keinginan menggebu-gebu Memiliki sepeda Kemudian anak yang pertama Hanya sekedar meminta saja Rewel kepada orang tuanya Tetapi anak yang kedua melakukan sesuatu yang luar biasa Bagaimana bisa demikian? Karena dia memantaskan dirinya Untuk bisa bersepeda Jadi dia belajar bersepeda Menggunakan sepeda teman-temannya Meskipun dia belum memiliki sepeda Dan sekarang Dia sudah bersepeda Kemudian yang kedua Anak ini Memiliki beberapa tabungan Yang kemudian dia tabung uang itu Kemudian dia sisihkan uang sakunya Setiap hari ketika dia sekolah Kemudian ibunya bertanya Nak buat apa tabungannya nanti Kemudian dia berkata Ini untuk beli sepeda Artinya anak ini sudah menabung Sahabat yang dimuliakan Allah Memang tabungannya anak tersebut Tidak cukup untuk membeli sepeda Dan barangkali akan membutuhkan waktu yang lama Supaya bisa beli sepeda Tetapi ketika melihat kesungguhan dari si anak ini Orang tuanya termasuk ibunya tadi Berbisik kepada suaminya atau ayahnya Karena kesungguhan anak ini Maka kedua orang tuanya dengan ikhlas Akhirnya kemudian memberikannya sepeda Nah ini kisah heroik ya sahabat ya Sama halnya sahabat yang dimuliakan Allah Ada banyak orang yang ingin pergi ke Tanah Suci Mekah Ada yang hanya sekedar ingin Tetapi ada yang benar-benar ingin beneran Lalu pertanyaannya bagaimana bagi kita Yang saat ini belum punya cukup uang Untuk mendaftarkan haji atau umroh Maka yang pertama sahabat Kita harus memantaskan ilmunya Jadi kita mulailah belajar manasik haji Kita mulai belajar Termasuk diantaranya kita juga Membaca-baca buku mengenai haji dan umroh Kita sering soan kepada orang yang baru saja Atau mau berangkat haji dan umroh Kemudian ngobrol-ngobrol Kita menimba ilmu di sana Kemudian bisa lagi ditingkatkan dengan cara kita mulai Mencari biru, umroh, dan haji Sekedar kita konsultasi dulu Bertanya, minta brosurnya Mengetahui bagaimana cara mekanismenya Tata caranya termasuk biayanya berapa Kita tanya-tanya dulu Kemudian kita juga bisa memantaskan berikutnya Dengan cara menabung sahabat Kita buat tabungan khusus Yang insya Allah kita khususkan untuk haji dan umroh Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Termasuk kita usaha-usaha lain Seperti minta doa orang tua Ataupun minta doa suami atau istri kita Saudara-saudara kita, guru-guru kita Dan sebagainya Insya Allah akan kabul ya Allah Pada waktunya yang tepat nanti Karena apa sahabat? Haji dan umroh itu bukan perkara Punya uang atau tidak Kalau orang kita lihat di sekeliling kita Ada banyak orang yang kaya raya Ada orang yang jabatannya tinggi Tetapi belum kerentek Belum pengen haji dan umroh Tetapi banyak juga Ada orang yang sudah tua rentah Ada orang yang sakit-sakitan Ada orang yang tadinya tidak kaya Mohon maaf Bisa dikatakan miskin atau kurang Tetapi dia bisa haji dan umroh Maka yang namanya haji dan umroh itu Adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Kita kembali kepada tema dari video ini Yaitu Bacalah dikir ini Mulai sekarang Insya Allah Hati tenang Pikiran tenang Hidup selalu untung Dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Zikir paling utama adalah La ilaha illallah Jadi, zikir yang paling utama adalah Mengucapkan kalimat tahlil La ilaha illallah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Ibnu Majah Ibnu Hiban Al-Hakim Yang bersumber dari Sahabat Jabir R.A.W. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Fakihani Mengatakan Membiasakan membaca kalimat La ilaha illallah Ketika masuk rumah Itu bisa menghancurkan kemiskinan Kemudian ada penjelasan Bahwa orang yang membaca kalimat La ilaha illallah Dan memanjangkannya Maka dirobohkan Empat ribu dosa besar untuknya Para sahabat Nabi bertanya Wahai Nabi Bagaimana Bila sama sekali dia tidak memiliki dosa besar Nabi Muhammad S.A.W. menjawab dalam sabdanya Keluarga Dan tetangganya Diberikan ampunan Hadis Riwayat Imam Bukhari Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah S.W.T. Berdikir menggunakan kalimat Kalimat La ilaha illallah Ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa Mengingat Dikir ini merupakan dikir yang paling utama Oleh karena itu Mari sahabat Taman Surga Perbanyak membaca dikir ini Baik habis sholat fardu Maupun sholat sunnah Maupun di waktu-waktu yang lain Setiap saat kita mengingat Allah S.W.T. Mudah-mudahan kita semua Diberikan khusnul khatimah Baik di dunia Maupun di akhir hayat kita Amin Ya Rabbal Alamin Semoga video ini bermanfaat Tolong bantu like Komen Share video ini Kepada anak keluarga Yang butuh informasi ini Semoga bisa menjadi Amal soleh dan jariah Bagi Anda Sampai jumpa Pada video-video kami yang lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh